Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Iksada TV, kembali lagi di Tas Perku, Komunitas Berdang Buku Saya disini sebagai moderator, Kiti Interayati dari LPM9 Bersama dengan Kak Mona ingin membedak buku Boleh dijelaskan sedikit sinopsis tentang buku tersebut, Kak? Saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis buku yang berjudul Terapi Air Putih Buku yang berjudul tentang terapi air putih ini memiliki kelebihan tentang memberikan informasi yang penting bagi masyarakat Dan juga dapat membantu masyarakat yang ingin diet sehat Untuk lebih lanjut, tonton video selanjutnya Identitas buku yang pertama ada judul Terapi Air Putih Penulis Dr. Ade Sari Yuanita Nomor ISBN 9786-0284-59907 Jumlah halaman 106 Penerbit klik publishing Tanggal terbit November 2011 Yang pertama ada bukti-bukti kedeksiapan air Air merupakan sumber kehidupan Air juga merupakan salah satu sumber alam yang banyak terdapat di sekitar kita Dengan banyaknya air yang tersedia di bumi kita, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi pada tubuh manusia Yang berakhir kepada kinerja tubuh dan otak akibatnya adalah Cepat lupa, sulit berkonsentrasi, dan lekas lelah Bahkan air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk Tidak akan ada yang mampu hidup dalam ketiadaan air dan manfaat terhitung banyaknya Yang kedua ada ragam fungsi air Tubuh seorang laki-laki dengan berat rata-rata 70 kg Memiliki kandungan air sekitar 4 per liter Pada perempuan, kandungan airnya sedikit lebih rendah Sebab komposisi lemak tubuhnya lebih besar dari total kandungan air 45 per liter Sekitar 30 per liter terdapat dalam sel tubuh atau intraseluler Sedangkan 15 per liter berada di luar sel atau extraseluler Yang termasuk air di luar Sel adalah air di dalam cairan otak Cairan mata dan hidung termasuk juga cairan pada saluran pencernaan Fungsi-fungsi air bagi tubuh ada Yang pertama menjaga kelembapan organ tubuh Yang kedua menjaga volume dan kekentalan darah Serta getah bening Yang ketiga mengatur suhu tubuh Yang keempat membuang racun Yang kelima mengatur struktur dan fungsi kulit Yang keenam pelarut dan alat angkut Yang ketujuh ada katalisator biologis Yang kedelapan pelumas pangkal sendi Yang kesembilan peredam benturan Kejaiban air putih Air adalah bagian terbesar dalam komposisi tubuh manusia Ia mengantarkan jajab yang berguna bagi tubuh Membersihkan kotoran pada usus Dan memaksimalkan semua fungsi sistem organ tubuh Air juga berperan penting dalam menjaga fungsi sirkulasi tubuh Pernapasan, sistem pengeluaran, sistem sarap, sistem metabolisme kulit Dan penjagaan berbagai penyakit lainnya Dengan keunggulannya tersebut Maka air sangat bermanfaat bagi tubuh Air putih merupakan minuman yang menyehatkan bagi tubuh Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan Berbagai keuntungan medis dengan meminum air putih bagi kesehatan Yang pertama ada pencernaan dan metabolisme yang lebih baik Yang kedua memperbaiki kemampuan dan daya tahan tubuh Yang ketiga mengurangi resiko terhadap berbagai penyakit Yang keempat ada air putih untuk kebukaran dan kecantikan Mengansunsi air putih merupakan salah satu cara untuk menyehatkan tubuh Air putih dapat mempertahankan keseimbangan cairan tubuh Air putih memang termasuk salah satu cara diet yang mudah Ironisnya tidak banyak orang yang dapat mengikuti aturan Minum air putih Berikut saran dari Manisa Pakar diet yang menulis buku bestseller untuk mengatasi perut kembung Yang pertama berbanyak air minum Yang kedua konsumsi makanan pengusir kembung Yang ketiga hindari pemanis buatan, kafein, dan minuman berkarbonasi Yang keempat pilihlah minuman alkohol Yang kelima hindari junk food Terapi air tidak boleh diberikan pada keadaan yang pertama Tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah Yang kedua gangguan jantung rekompensasi Yang ketiga infeksi kulit terbuka Yang keempat demam Yang kelima gangguan pernapasan akut Kelebihan dari buku ini adalah Buku ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Tentang pentingnya air putih Dan membantu masyarakat yang ingin diet sehat Kelemahannya buku ini terlalu melebih-lebihkan makna dari air putih Sekian pada buku kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iksadah TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!